Hai jumpa lagi dengan kami di kanal YouTube info bola 83 yang menyajikan serangkaian berita seputar sepak bola Indonesia namun sebelum lanjut alangkah mulianya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2023 hingga 2024 antara Madura United dan Persebaya Surabaya kini makin menggeliat mempersiapkan skuadnya masing-masing bila menilik persiapan kedua tim tentu Persebaya lebih siap mereka telah mempersiapkan kerangka tim lebih dini sedangkan Madura United baru saja melakukan latihan perdananya pada selasa 23 Mei kemarin itu pun sekedar pemulihan fisik dan adaptasi pemain beda halnya dengan Persebaya yang tak hanya sekedar pemulihan fisik dan adaptasi pemain saja mereka langsung menguji para pemain bintang yang baru ia datangkan Persebaya Surabaya akan menjajal kekuatan baru Bali United yang bakal berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada Minggu sore 28 Mei 2023 duel pramusim ini dipastikan berjalan seru dan menarik lantaran kedua kesebelasan bermain dengan tensi tinggi pemain kedua kesebelasan ini bakal menampilkan permainan terbaik untuk menarik hati pelatihnya masing-masing demi masuk skuad utama musim depan melihat hal itu pelatih Madura United Mauricio Souza langsung tancap gas memaparkan proyeksi tim asuhannya dalam persiapan menyambut Liga 1 Indonesia 2023 hingga 2024 pelatih berkebangsaan Brazil yang baru memimpin program latihan itu memastikan bahwa kuota pemain asing akan dimaksimalkan apa yang disampaikan Mauricio Souza tampak relevan dengan komposisi pemain di skuad Madura United posisi keeper praktis hanya ada tiga nama dua diantaranya adalah keeper berusia muda salah satunya adalah Fawait Ansori dan Karisma Ramadhani sementara satu nama lainnya yakni Satria Tama berkekuatan tiga keeper saja jelas bukan hal ideal bagi Madura United terlebih kompetisi Liga Indonesia 2023 hingga 2024 akan berjalan panjang setahun ke depan sehingga untuk tambahan kekuatan Madura United kini tengah dikaitkan dengan satu keeper asing dia adalah Hasan Sani keeper yang berstatus tim nasi Singapura bila melihat persiapan kedua tim tersebut tentunya persebaya lebih matang bahkan kekuatan mereka bisa dibilang cukup sempurna tak hanya dari segi persiapan dari rekor pertemuan pun persebaya lebih diunggulkan bang bang selamat menikmati